Winger Malik Risaldi malu-malu menyapa menjelang Timnas Indonesia berangkat ke Bahrain dalam pertandingan ketiga Grup F babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bertolak ke Bahrain pada Sabtu 5 Oktober malam. Sebelum berangkat, skuad Garuda yang terdiri dari para pemain Liga 1 itu berkumpul di hotel dan bertemu Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Menjelang pertemuan itu, sejumlah pemain dimintai komentar menyapa penggemar Timnas Indonesia. Winger senior Egi Maulana Fikri dengan santai menyapa, Jihalo Garuda fans, kita sudah di sini dan siap ke Bahrain. Bismillah, jikata Egi dalam mengunggahan media sosial Timnas Indonesia. Reaksi Senada juga dilontarkan keeper Persebaya Surabaya Hernando Arisutaryadi. Halo Garuda fans, kita sudah di sini dan siap berangkat ke Bahrain. Ye ucap Hernando, akan tetapi giliran Malik Risaldi, rekan Hernando di Persebaya itu bersikap malu-malu. Malik Risaldi merupakan pemain baru untuk babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Malik pernah dipanggil pelatih Shintai Yong untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia, akan tetapi tidak masuk ke dalam skuad. Namun, setelah tampil gemilang bersama Persebaya pada musim ini, Shintai Yong memanggil Malik Risaldi untuk laga menghadapi Bahrain dan Cina. Jalan Malik Risaldi untuk memperkuat Timnas Indonesia terbilang telat. Mantan pemain Gresik United itu tidak pernah bermain untuk Timnas Indonesia kelompok umur. Malik Ali pertama merasakan pemanggilan tim nasional pada 31 Mei 2024 dalam persiapan menghadapi Arab Saudi dan Australia. Saat itu, pemain 27 tahun ini masih berstatus sebagai pemain Madura United pada musim lalu. Malik dipanggil guna menggantikan Yance Sayuri yang cedera.